Wahai Rasulullah, apakah kau mencintai mereka? Dan kalian tahu apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, ya, bagaimana tidak? Mereka adalah dua wangianku di dunia yang selalu kuhirup aromanya. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah Islam yaitu tentang cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Hasan dan adiknya yang bernama Hussein. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW memiliki tujuh orang anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Salah satu anak beliau adalah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan seorang laki-laki yang sangat baik akhlaknya yaitu Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. Seorang kulafu roshidin yang dikenal juga dengan julukan babul ilmi atau gerbang pengetahuan. Nah, dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang putrawa yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib dan juga Hussein bin Ali bin Abi Talib. Hasan dan Hussein menjadi cucu Nabi Muhammad SAW yang paling disayangi. Saking sayangnya, Wak, pada saat mereka berdua lahir ke dunia Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunia yang sudah diberikan. Mereka berdua juga disebut-sebut mewarisi sifat-sifat kebaikan Rasulullah dan atas kebaikan mereka pula, Hasan dan Hussein menjadi dua cucu Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT, Wak. Dan sebelum aku lanjut bercerita, seperti biasanya aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku ambil dari potongan ceramahnya Ustaz favorit aku, yaitu Ustaz Khalid Basalama. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di internet, Wak. Kalau misalnya kalian ada info tambahan atau juga info yang tidak aku sebutkan di video ini tolong tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Aku juga mohon maaf sebelumnya kalau memang ada informasi yang kurang jelas atau kurang pas kalian bisa langsung koreksi aja semua di bawah, oke? Nah sekarang baru kita langsung masuk ke cerita Hasan dan Hussein. See ya, kira! Oke, Wak. Jadi Hasan adalah anak pertama dari pasangan Ali bin Abi Talib dan juga Fatimah. Nama Hasan merupakan pemberian dari Rasulullah SAW, Wak. Dan menurut Tariq Hulafa yang ditulis dalam Imam As-Suyuti, Hasan lahir pada pertengahan Ramadan 3 Hijriah. Hasan dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan mampu menghafal hadis dan juga Al-Quran dengan sangat cepat dan juga memiliki sifat lemah-lembut, Wak. Hasan juga dikenal sebagai sosok yang sangat tampan sekaligus dermawan. Sehingga beliau juga dijuluki sebagai Karimu Ahlil Bait atau keluarga Rasulullah yang paling dermawan. Oleh sebab itulah, Wak, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Ya Allah, aku mencintai Hasan, maka cintailah ia dan aku mencintai orang yang mencintainya. Dan selain itu juga, Wak, sejak kecil Hasan ini juga disebut mirip kali sama Rasulullah SAW. Dimana kemiripan Hasan dengan Rasulullah ini, Wak, pernah divalidasi nih sama Abu Bakar As-Hiddiq sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa suatu ketika nih pernah, setelah melakukan sholat asar, Abu Bakar keluar masjid bersama Ali bin Abi Talib. Mereka kemudian melihat Hasan yang sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Nah kemudian Abu Bakar pun menghampiri Hasan dan menaikannya di atas tengkuknya sambil berkata, Demi ayahku, engkau serupa dengan Rasulullah, tidak serupa dengan Ali, kata beliau, Wak. Ali bin Abi Talib sebagai ayah kandung Hasan pun tertawa mendengar celetukan Abu Bakar RA. Nah terus, Wak, setahun kemudian setelah kelahiran Hasan, Fatimah Azhara pun kembali melahirkan seorang putra. Nah sebagaimana dengan kakaknya, beliau diberi nama Hussein oleh Rasulullah SAW, Wak. Nah asal mula nama cucu Rasulullah ini pernah diceritakan oleh saat yang meriwayatkan dari Imran bin Sulaiman. Dimana pada saat itu Rasulullah berkata, Hasan dan Hussein adalah dua nama dari nama-nama penghuni surga. Dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut pada zaman jahiliah. Ibaratnya nih, Wak, ya nama Hasan Hussein ini adalah nama baru yang belum pernah dipakai oleh siapapun, gitu. Nah sedikit berbeda dengan kakaknya yang memang lemah-lembut, Wak. Hussein ini dikenal sebagai anak yang memiliki karakter gagah berani, gitu. Dan menurut sumber yang aku baca nih, Wak, ya sosok Hasan mirip dengan Rasulullah SAW mulai dari dada ke atas. Sedangkan sosok Hussein mirip dengan Nabi Muhammad SAW dari bagian dada ke bawah, gitu. Dan hadis riwayat Bukhari juga pernah meriwayatkan dari Rasulullah yang mengungkapkan Perasaan sayangnya kepada Hussein yang berbunyi, Hussein dariku dan aku dari Hussein. Allah mencintai orang yang mencintai Hussein. Hussein adalah salah seorang dari anak cucu, kata beliau, Wak. Kasih sayang Rasulullah kepada Hussein juga tergambar kali nih pada saat beliau diundang makan oleh seorang sahabat, Wak. Dimana setelah acara makan-makan itu selesai, Rasulullah pun bergegas pulang. Dan pada saat diperjalanan pulang, beliau melihat ini, Hussein sedang bermain dengan anak-anak sahabatnya. Rasulullah pun langsung bergegas, Wak, mendahului para rombongan dan langsung menghampiri Hussein. Dan pada saat berada di hadapan Hussein, beliau membentangkan tangan untuk memeluk Hussein sembari mencubit dagunya. Ya Allah, kakek. Dan meskipun secara karakter cukup berbeda nih, Wak, ya. Mereka berdua sama-sama disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan menurut beberapa sumber, Wak, Rasulullah sayang kali sama Hasan dan juga Hussein. Salah satunya karena apa? Karena Rasulullah telah kehilangan anak-anak lelakinya pada saat mereka masih kecil. Sebagaimana seperti pernah aku kasih tau juga, Wak, ya. Rasulullah memiliki tiga orang putra, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim lahir dari istrinya Rasulullah, yaitu Khadijah radiallahu anha. Namun Qasim ini wafat di usia dua tahun, Wak. Nah selanjutnya putra Rasulullah yang kedua, yaitu Abdullah, yang juga lahir dari Khadijah radiallahu anha. Dan menurut para ahli sejarah Islam, Wak, Abdullah ini lahir setelah masa kenabian dan meninggal dalam usia yang masih sangat kecil. Terus sedangkan anak ketiganya Rasulullah bernama Ibrahim yang lahir dari istri Rasulullah bernama Maria al-Kliptiyah, Wak. Akan tetapi Ibrahim juga wafat di usia yang sangat kecil, yaitu di usia ke-17 bulan. Dan oleh karena itulah, Wak, Rasulullah sangat mengasihi kedua cucunya itu. Dan hal ini juga terbukti sejak kelahiran mereka, beliau ini sering berkunjung ke rumah Fatimah dan juga Ali untuk bermain bersama Hasan dan Hussein, Wak. Rasulullah juga diketahui sering sekali mengajak kedua cucunya untuk berjalan-jalan keluar rumah dan meletakkan mereka di kedua pundak beliau. Sampailah suatu hari ini, Wak, ya seperti biasa nih, Hasan sama Hussein naiklah itu ke pundaknya Rasulullah dan diajak oleh Rasulullah untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Dan pada saat di perjalanan, mereka bertemu lah ini dengan seorang sahabat Rasul yang berkata, Betapa mulianya anak yang engkau gendong, ya Rasulullah. Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun langsung mengiakan seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk Hasan dan juga Hussein. Kasih sayang Rasulullah ini tidak pernah berhenti, Wak, dengan mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan juga, Wak, ya beliau memperbolehkan kedua cucunya untuk bermain-main pada saat beliau sedang melakukan sholat. Pernah, Wak, ya pada suatu waktu Hasan dan Hussein menunggangi punggungnya Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Jadi, macam anak kecil yang biasa kalian lihat itu kan di masjid-masjid itulah, Wak, yang lagi naikin punggung bapaknya waktu sholat. Dan kalian tahu pada saat itu Rasulullah sama sekali tidak menurunkan mereka sampai mereka sendiri yang turun. Jadi, dibiarkan aja gitu, Wak, sambil membiarkan mereka tetap bersenang-senang gitu. Jadi, pada saat Rasulullah itu sujud, ya dibiarkan aja nggak diturunkan sama Rasulullah, Wak. Nah, itu waktu Rasulullah sujud, Wak, ya nanti waktu misalnya Rasulullah sedang sujud, Rasulullah dengan sengaja merenggangkan kakinya agak lebar sehingga cucu beliau, Hasan dan Hussein, bisa bermain-main di bawahnya. So sweet kali. Dan atas perakuan Rasulullah yang kadang-kadang cenderung memanjakan kedua cucunya ini, Wak, suatu hari sahabat beliau pun yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kau mencintai mereka? Dan kalian tahu apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, ya, bagaimana tidak? Mereka adalah dua wangianku di dunia yang selalu kuhirup aromanya. Ya, segitu sayangnya beliau kepada Hasan dan Hussein, Wak, yang tidak jarang membuat para sahabat ini pun juga jadi bertanya-tanya, ya kan? Tapi, Wak, meskipun kasih sayang yang Rasulullah berikan kepada Hasan dan juga Hussein sama besarnya, namun perlakuan beliau kepada keduanya ini cukup berbeda, Wak. Hal inilah yang membuat seketika Hussein, sang adik ini sedikit merasa cemburu gitu sama kakaknya. Dan akibat kecemburuannya itu, suatu hari Hussein kecil ini mendatangilah ibunya, yaitu Fatima, untuk mengadu. Nangislah Hussein yang bilang, Ibu, ibu, kenapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan dibanding aku? Fatima menjawab, Wahai anakku, kenapa engkau berkata demikian? Kakekmu juga menyayangi kamu sebagaimana dia menyayangi Hasan. Tapi, ibu, perlakuan kakek kepada aku dan kepada Bang Hasan berbeda. Nah, setelah ditanyai dengan lemah-lembut oleh Fatima, Barulah, Wak, disitu terungkap kalau Hussein iri, Wak. Karena Rasulullah sering mengecup Hasan di mulutnya. Sedangkan Hussein hanya dikecup di bagian lehernya. Nah, Fatima yang mendengarkan penjelasan Hussein pun langsunglah pergi ke rumah ayahnya, yaitu Rasulullah SAW, dan menanyakan soal perlakuan berbeda yang diterima oleh anaknya. Dan sesampainya di sana, Wak, Fatima pun langsung bertanya kepada Rasulullah, Wahai Bapak, barusan Hussein nangis ke aku. Dia cerita katanya, dia mendapatkan perlakuan berbeda. Dari Bapak. Nah, disini Fatima jelasinlah itu, Wak, apa yang diungkapkan sama Hussein kan kepada Rasulullah. Di titik ini, Rasulullah langsung diam, diam lama kali, lama kali. Sembari terus menatap Fatima dengan pandangan kosong. Dan gak lama kemudian, Rasulullah pun berkata, Wahai anakku Fatima, andaikan engkau tahu, Hasan selalu kukecup bibirnya karena kelak dia akan mati diracun oleh orang terdekatnya. Seluruh isi perutnya akan terurai keluar lewat mulutnya. Nah, Fatima yang mendengarkan penjelasan Rasulullah pun tak kuasa lah langsung menahan tangisnya, Wak. Anakku akan diracun suatu sana nanti. Nah, belum meredah dengan kesedihannya ini, Fatima pun kembali menanyakan soal anak keduanya, yaitu Hussein. Lalu lantas apa yang akan terjadi kepada anakku Hussein? Sehingga bapak selalu mengecupnya di bagian leher? Rasulullah SAW pun membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tapi kemudian beliau tidak bisa meneruskan ucapan beliau, Wak. Karena apa? Kalian tahu di momen inilah Rasulullah SAW pingsan. Pingsan beberapa saat karena tidak sanggup menceritakan soal Hussein kepada Fatima. Tahu kalian? Dan setelah beliau siuman, Wak, Fatima yang rupanya masih menunggu jawaban Rasulullah, menanyakan lagi hal yang sama, Wak. Sehingga mau tidak mau Rasulullah pun menjelaskan kepada Fatima. Beliau menahan tangis beberapa saat sampai lah kemudian beliau berkata, Sedangkan Hussein sering ku kecup lehernya karena dia akan mati syahid dengan leher yang terputus. Di dalam rumah munil milik Rasulullah SAW pecahlah tangis Rasulullah dan Fatima, Wak. Rasulullah SAW sudah mengetahui akhir hayat dari kedua cucu kesayangannya itu. Oleh karena itu beliau selalu memperlakukan mereka dengan penuh cinta. Nah sampai akhirnya, Wak, beberapa waktu pun berlalu hingga tibalah suatu hari yang membuat seluruh umat muslim berduka. Yaitu di mana hari Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan beberapa bulan setelahnya, Ibunda Hassan dan juga Hussein yaitu Fatima Azhahra juga meninggal dunia, Wak. Akhirnya mereka berdua pun tumbuh besar di bawah asuhan ayahnya yaitu Ali bin Abi Talib. Nah sepeninggal Rasulullah SAW ada beberapa khalifah kan yang menjadi penerus Rasul seperti Abu Bakar Asidik, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan juga ayah beliau berdua yaitu Ali bin Abi Talib. Nah selama kekhalifahan Ali bin Abi Talib, Wak, Hasan dan Hussein sudah mengikuti jejak ayahnya juga dan menemani beliau berperang. Hingga pada 21 Ramadan 40 Hijriah, pada saat mereka berusia kurang lebih 37 tahunan, Ali bin Abi Talib wafat, Wak, secara syahid. Dan sejak saat itulah orang-orang pun datang untuk berjanji setia kepada Hasan. Di mana memang Hasan ini sudah dikenal akan segala keteladanannya dan juga sifat-sifatnya yang mewarisi Rasulullah SAW, Wak. Dan barulah disini Saidina Hasan pun kemudian didaulat sebagai khalifah kelima oleh Qais bin Sa'ad, Wak. Yaitu Panglima Perang Pasukan Ali bin Abi Talib. Nah berita Hasan yang sudah menjadi khalifah ini, Wak, kemudian didengarlah oleh Muawiyah. Muawiyah yang ada di Maskus tuh yang memang sebelumnya pernah berperang sama Ali bin Abi Talib, Wak, pada Perang Sifin. Ini aku jelasin aja sedikit tentang perang ini, Wak, ya. Jadi, Wak, awal mulanya pecahnya Perang Sifin ini adalah karena penghilangannya, Wak, Usman bin Affan, Khalifah ketiga pada tahun 656. Nah perbedaan pendapat tentang status pembunuhan inilah yang menyebabkan perselisihan antara pihak Muawiyah ini sama Khalifah Ali bin Abi Talib. Dimana perselisihan ini pun kemudian berujung pada Perang Sifin, ya. Nah berarti kan dari awal memang hubungan Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib ini kan nggak akur, kan, Wak? Ditambah lagi ternyata penerus Ali adalah anak kandungnya, yaitu Hasan. Itulah sebabnya Muawiyah ini pun jadi murka. Karena apa? Karena dia sendiri pun sudah lama berambisi menduduki posisi jadi Khalifah, Wak. Aku yang pengen jabat jadi Khalifah kenapa pula jadi anak Ali yang jadi penerus gitulah? Sehingga Wak Muawiyah pun memerintahkan pasukannya untuk siap berperang dengan Hasan kapanpun dibutuhkan. Tapi Wak pada saat itu Saidina Hasan ini tidak bernian untuk berperang dengan Muawiyah. Beliau malah berusaha untuk menjaga persatuan umat Islam di tengah perselisihan politik. Sehingga beliau pun berkatalah kepada pengikutnya di Khufah. Kalian harus sepenuhnya patuh padaku. Berdamai dengan siapa yang aku ajak berdamai atau perang dengan siapa yang aku perintahkan untuk kita perangi. Tapi ternyata Wak hal ini berbeda dengan sikapnya. Kais bin Sa'ad panglima yang pertama kali ngedaulat Hasan sebagai pemimpin itu loh, Wak. Beliau masih macam berambisi kali menumpas gerakan Muawiyah. Nah karena perbedaan inilah Saidina Hasan pun kemudian mencopot jabatan Kais bin Sa'ad dan menggantikannya dengan Ibnu Abbas. Nah dengan dicopotnya Kais bin Sa'ad ini penduduk Khufah pun jadi goyah, Wak. Bahkan ketika beredar rumor Kais ini sudah terbunuh, mereka justru meminta perlindungan sama siapa? Sama pasukan Muawiyah yang dulu mau mereka perangi itu, Wak. Kenapa? Karena ternyata rasa percaya mereka kepada Hasan sudah menurun. Bahkan Wak nih ya, sebagian dari penduduk Khufah ini juga percaya bahwa kekhalifahan Hasan akan segera ditaklukkan oleh pasukan Muawiyah. Nah karena tidak mau menimbulkan huru hara, Wak. Akhirnya Hasan pun bergeraklah itu, meninggalkan ibu kota Khufah dan sementara menetap dulu nih ke sebuah daerah yang bernama Madain. Dan disinilah Wak Hasan pun mulai melakukan komunikasi dengan Muawiyah melalui surat-wam nyurat. Nah dalam surat-menyurat tersebut, Wak, masing-masing dari mereka berargumen tentang siapa yang lebih apantas dan juga layak menjadi khalifah. Nah disitu Hasan berargumen bahwa saya layak menjadi khalifah karena keutamaan dan juga kedekatan beliau secara nasab dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Muawiyah mengatakan bahwa saya lah yang layak menjadi khalifah karena alas-alas senioritas, Wak. Dan juga pengalaman yang memang dia miliki. Nah sampai sini pun mereka tetap teguh dengan pendirian masing-masing. Hingga kemudian Wak Muawiyah ini menawarkanlah sejumlah kompensasi apabila Hasan bersedia menyerahkan posisi khalifah itu kepadanya. Nah Hasan yang memang memiliki kepribadian cinta perdamaian, cinta kedamaian, akhirnya menyetujui lah Wak untuk mundur dari posisinya itu. Karena apa? Karena beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar antara dua kaum muslimin. Dan ternyata memang betul Wak dengan mundurnya Hasan, perang saudara yang memang sudah dimulai sejak perang Jamal dan juga perang Sifin tuh akhirnya bisa dihentikan. Imam Tabari mencatat Hasan mundur pada tanggal 6 Mei tahun 661. Nah setelah mundur beliau pun kemudian resmi lah Wak meninggalkan kufah dan tinggal di Madinah sebagai rakyat biasa. Hasan hidup sebagai warga biasa selama 9 tahun Wak. Sebelum akhirnya beliau wafat akibat apa tadi masih ingat? Diracun. Betul. Waktu itu beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya beliau sempat berkata kepada adiknya yaitu Hussein. Aku pernah menderita keracunan tiga kali tetapi tidak sehebat yang ku alami sekarang. Hussein berkata siapakah kira-kira yang telah meracunimu wahai kakakku ceritalah sama aku. Aku tidak bisa memberitahumu adikku kata Hasan Wak. Kenapa Hasan berkata demikian? Demi menjaga perdamaian kaum muslim. Hasan menolak memberitahu orang yang sudah meracuninya karena beliau khawatir nanti adiknya yang memang berkarakter lebih keras akan menuntut balas dendam dan terjadi lagi pertumpahan darah sesama muslim. Tapi Wak meskipun demikian memang ada beberapa perbedaan pendapat nih tentang siapa yang meracuni Hasan. Kita bahaslah satu-satunya biar agak dikit paham lah kita. Sebagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuni Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Jadah binti Al-Assyad. Atas perintah siapa? Perintah Muawiyah Wak. Katanya Jadah ini diiming-imingi uang sebesar 100 ribu dinar jika berhasil menghilangkan nyawanya Hasan. Padahal dapat dia itu ya posisi itu ya. Tapi Wak di sisi lain seorang pengembang ajaran tasawuf yang bernama dokter Ali M. Salabi justru beliau menolak pendapat jika Hasan ini diracuni atas perintah Muawiyah Wak. Karena menurutnya Hasan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka setelah kekhalifahannya itu diserahkan kepada Bani Umayyah kan atau Muawiyah. Nah dokter Ali ini mengatakan tidak ada yang tahu siapa yang sudah meracuni Hasan kecuali Allah SWT. Dan pendapat ini juga dibenarkan oleh beberapa ulama di mana mereka itu semua percaya bahwa hanya Allah SWT lah yang tahu siapa gerangan yang sudah meracuni Hasan. Pada intinya hingga di akhir hayatnya Sayyidina Hasan dikenal sebagai seseorang yang sangat sabar, lemah lembut dan selalu berpegang teguh pada apa yang diakininya yaitu menjaga perdamaian antar umat Islam meskipun beliau harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan dari akhir riwayat Hasan ini kalian masih ingat kan apa yang dilihat Rasulullah pada saat Hasan masih kecil di mana dia akan terbunuh karena diracun memang betulan terjadi Wak. Aduh merinding aku. Nah itulah tadi akhir cerita dari sosok Sayyidina Hasan. Nah terus gimana kisahnya Hussein Nadia? Nah kita masuk lagi ya ke kehidupannya Sayyidina Hussein. Simak. Nah jadi Wak setelah kakaknya meninggal akibat diracun, Hussein sempat berjanji kepada kakaknya untuk tetap berdamai dengan Muawiyah. Yaitu untuk tidak berperang dan juga merebut kekuasaan berjanjinya seperti itu. Hingga beberapa waktu berlalu Muawiyah akhirnya meninggal dunia. Dan sejak beliau meninggal, kekhalifannya pun kemudian diberikanlah kepada anaknya Muawiyah yang bernama Yazid sebagai putra mahkota memang. Nah di titik inilah Wak Hussein pun merasa marah kali sama keputusan itu. Kenapa? Karena keputusan menjadikan Yazid sebagai halifah ini bertentangan dengan perjanjian damai yang memang sudah dilakukan oleh Muawiyah dan Hasan. Waktu Hasan setuju untuk mundur dari halifah tadi tuh. Dan kemarahan Hussein ini pun akhirnya didengarlah di telinganya Yazid. Yazid yang merasa kekuasaan ini pun terancam kemudian mengintailah Hussein yang memang tinggal di Madinah. Beliau memerintahkan tuh Wak mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-geriknya cucu Rasulullah tersebut. Hingga akhirnya Hussein sama keluarganya pun memutuskan untuk pindah ke Mekah Wak. Nah di sisi lain penduduk Kufah yang pada saat itu memang sudah dipimpin Yazid bin Muawiyah ini merasa gak puas dengan kebijakan-kebijakannya Yazid Wak. Sehingga mereka diam-diam mengirimkan suratlah kepada Hussein dan meminta Hussein untuk balik lagi ke Kufah supaya bisa dijadikan sebagai halifah. Nah dalam surat permintaan yang memang sudah diterima sama Hussein Wak mereka menyatakan bahwa lebih dari 100 ribu penduduk muslimin Kufah siap menerima kedatangannya. Tapi Wak meskipun menerima dukungan yang begitu besar dari penduduk Kufah Hussein waktu itu gak buru-buru balik ke Kufah Wak. Beliau justru mengutus sepupu beliau yang bernama Muslim bin Aqil untuk pergi dulu nih ke Kufah buat ngecek keadaan lah gitu betul gak ini si surat penduduk Kufah tuh. Nah akhirnya muslim ini pun pergilah ke Kufah tapi Wak tidak lama setelah beliau sampai tapi Wak tidak lama setelah muslim sampai muslim pun menulislah surat kepada Hussein yang menginformasikan bahwa memang betul warga muslim Kufah sudah bulat keputusannya untuk menjadikan Hussein sebagai halifah. Nah di momen inilah Wak Hussein pun akhirnya mulailah bertekad untuk pergi ke Kufah. Nah tapi Wak kabar tentang Hussein yang hendak menggoyahkan kekalifahan ini pun didengar sama Yazid. Nah Yazid pun kemudian menggantikan kepala daerah Kufah dengan seseorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam kali Wak. Secara politik posisinya Ubaidillah ini masih di bawah Yazid. Walaupun dia macam gubernur atau wali kota yang ada di Kufah tuh lah diganti sama Yazid langsung. Nah pergantian kepala daerah ini pun membuat penduduk Kufah jadi ketakutan. Dan ditambah lagi nasib muslim bin Aqil tuh Wak yang pada saat itu masih berada di Kufah menjadi terancam lah jadinya. Dan dalam kondisi tersebut muslim pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi-sembunyi tuh Wak di rumah-rumah penduduk. Hingga pada suatu hari muslim tertangkap dan langsung apa? Dihilangkan nyawanya sama pasukan Ubaidillah bin Ziyad tadi tuh. Sepupunya apa? Sepupunya Hussein yang diutus ke sana duluan dibunuh. Nah dari sini lah bisa dilihat kan situasinya Kufah yang awal-awalnya damai, tentram-tentramanya berubah drastis jadi mencekam. Dan selain itu warga-warga di sana juga tutup mulut Wak atas terbunuhnya muslim. Gak ada yang ngadu ke Hussein Wak gak ada. Nah di sisi lain Hussein yang sedang menunggu kabar dari muslim pun ya gak kunjung dapat informasi lagi lah Wak. Tapi walaupun demikian Wak beliau tetap yakin dengan kebenaran kabar terakhir dari muslim tempoh hari itu. Yang kalau penduduk Kufah ini sudah yakin menjadikan beliau sebagai kalifah. Sehingga Hussein pun yakin untuk segera berangkat ke Kufah. Padahal Kufah lagi mencekam-cekamannya. Pun waktu itu beberapa sahabat dan juga keluarganya Hussein sempat menasihati beliau agar membatalkan niatnya. Karena keluarganya juga khawatir penduduk Kufah ini lagi bohong ini mungkin gitu loh. Tapi Wak di titik ini keyakinan Hussein ini sulit kali dicegah. Semua kekhawatiran dari keluarga beliau, dari sahabat beliau tidak berhasil membatalkan niat Hussein untuk tetap pergi ke Kufah. Nah hingga pada akhirnya di tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriyah Hussein. Beserta rombongan-rombongan beliau pun berangkatlah itu menuju ke Kufah. Betul Wak. Penduduk Mekah pun terpaksa lah melepaskan kepergian Hussein dengan penuh rasa haru. Dan sebelum tiba di Kufah Wak Hussein ini sempat lagi mengutus seseorang dari rombongannya yang bernama Qais bin Mashar. Untuk pergi duluan nih ke kota tersebut. Nah untuk apa? Untuk bisa memastikan kembali situasi Kufah ini apakah sudah cukup aman untuk mereka masukin atau belum. Tapi sayangnya Kais bin Mashar itu pun tertangkap Wak sama Ubaidillah bin Ziyad tuas. Dan beliau apa? Dihilangkan juga nyawa yang dibunuh. Dan di momen sebelum Kais ini tertangkap Wak, Hussein beserta rombongannya sudah mendengar kabar kematian Muslim bin Akhil tadi loh. Utusan yang pertama tadi. Waktu mereka UTW mereka dapat kabar kalau Muslim sudah tewas dibunuh. Nah dari situlah Wak rombongan Hussein pun sebenarnya udah tahu nih. Kalau keadaan Kufah itu udah berubah. Tapi entah kenapa mereka tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Kufah Wak. Nah kabar kedatangan Hussein yang sudah berada di dekat perbatasan Kufah ini pun terdengarlah sama pemimpin Kufah waktu itu siapa? Ubaidillah bin Ziyad tuh. Sehingga pada saat mereka tiba di Karbala pada 2 Muharam 61 Hijriah, Ubaidillah pun mengutus pasukan berkuda di bawah komando Panglima bernama Al-Hur. Nah Al-Hur ini menyarankan kepada Hussein untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah ataupun kembali lagi ke Madinah. Jangan. Justru nih Wak ya beliau meminta Hussein untuk menulis surat kepada Yazid dan mengikuti perintahnya. Tapi Hussein tidak menerima tawaran tersebut Wak dan tetap bergerak menuju Kufah. Nah sementara itu nih Wak ya Ubaidillah bin Ziyad pun menyiapkan itu pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Udah siap-siap ini mau menyerang Hussein yang mau datang Wak. Hingga akhirnya di tanggal 10 Muharam 61 Hijriah pada saat rombongan Sayidina Hussein sedang beristirahat di Karbala, pasukan Umar bin Sa'ad ini pun langsung datang menyerbu mereka Wak. Dan pada saat itu rombongan Sayidina Hussein yang cuma berjumlah 72 orang ya Wak. 32 orang prajurit berkuda, 40 lagi pejalan kaki. Ini diserbu 4.000 rombongan. Nah kenapa Hussein bawa edikit ya kan? Karena memang dari awal Hussein tidak ada niat untuk berperang kan Wak. Beliau pergi ke Kufa ini murni atas surat-surat yang memang beliau terima dari penduduk Kufa yang meminta beliau jadi khalifah. Itu jumlah kali 72 lawan 4.000 dengan jumlah yang tidak seimbang ini pasukan Hussein pun satu persatu langsung tewas Wak di medan perang. Dibantai bentar aja sama mereka Ustaz Al-Fatih. Dan setelah pasukan beliau habis, Hussein juga dihilangkan nyawanya dengan cara apa? Dipenggal kepala beliau Wak sama salah satu utusan Ubaidillah namanya Sinan bin Anas. Dan Sinan ini juga membawa kepala Saidina Hussein ini ke hadapannya Ubaidillah Wak. Dan biar kalian tahu pada hari terbunuhnya Saidina Hussein tidak hanya keluarga dan sahabannya yang berduka, alam pun ikut berduka atas kepergian beliau Wak. Seorang ahli sejarah yang bernama Imam Suyuti mengatakan dunianya, dunia itu seakan berhenti selama tujuh hari. Matahari meredup laksana kain yang menguning. Bahkan di malam hari setelah meninggalnya Saidina Hussein terjadi tuh Wak gerhana matahari di langit kufah tuh. Alam pun ikut berduka Wak. Gitulah akhir hidup dari Saidina Hussein. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mati syahid persis dengan apa yang dikatakan kakek beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Penggal. Itu yang menangis sama Fatimah di rumah tuh kan Wak. Oke Wak jadi tuh tadi kisah cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan dan Hussein terlepas dari sedihnya kisah akhir kehidupan beliau-beliau. Semua yang menimpa beliau sudah terjadi atas ketentuan Allah SWT. Dan yang pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya Wak ya dari perjuangan dan juga akhlak mulia dari sosok Hasan dan juga sosok Hussein. Dan untuk menghibur kita sedikit ya Wak ya ada riwayat dari Ibnu Majah tentang Hasan dan Hussein. Rasulullah SAW pernah bersabda Hasan dan Hussein adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Sementara ayah mereka berdua yaitu Ali bin Abi Talib lebih baik dari keduanya. Masya Allah aduh. Di surga nih pemimpin semua para pemuda Hasan Hussein Wak. Oke sekian dulu kisah hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau juga ada pendapat yang berbeda atau mungkin ada informasi yang kurang lengkap. Langsung aja Wak koreksi dan tambah di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk keduanya dan saran-saran untuk berikutnya selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama terinformasi dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.